Intro Sahabat kece, Turnamen Malaysia Masters 2023 Super 500 telah menyelesaikan sebagian pertandingan babak pertama atau 32 besar di Aksiata Arena Kuala Lumpur pada selasa 23 Mei 2023. Awan Mendung menaungi sebagian dari 6 pasangan ganda putra dan ganda putri Indonesia yang tampil duluan. 4 wakil merah putih yang bertanding harus mengalami kekalahan pada babak pertama Malaysia Masters 2023. Nah khasnya, 3 pasangan Indonesia kompak dihentikan pasangan Korea Selatan. Dengan begitu, baru ada 2 wakil merah putih yang mengamankan tempat babak kedua atau 16 besar. Mereka adalah ganda putri unggulan 2, Apriyani Rahayu dan Siti Fadja Silva Ramadanti dan ganda putra, Leoroli Karnando dan Daniel Martin. Menemati unggulan kedua, Apriyani dan Siti Fadja melaju ke babak 16 besar, usah mengalahkan pasangan Hong Kong, Yeong Ngating dan Yeong Pui Lam 2116-2119. Sementara unggulan 8 ganda putra, Leoroli Karnando dan Daniel Martin mengatasi perlawanan dari wakil Jepang, Ayato Endo dan Yuta Takei 2422-2110. Indonesia juga meloloskan 2 wakilnya ke babak utama yang pada selesai 24 Mei berjuang dari babak kualifikasi. Satu wakil tunggal putra, Yagnik Christian Adinata, lolos ke babak utama, usah meraih 2 kemenangan pada babak kualifikasi. Pada final kualifikasi, Christian Adinata mengalahkan wakil Tuan Rumah, Soleh Aidil 1621-2115 dan 2220. Sementara ganda putri, Melisa Triaspus Pitasari dan Rahel Alicia Rus, juga mengalahkan wakil Tuan Rumah Malaysia, Cheng Suhui dan Cheng Suyin 2116-2110. Sementara itu dari babak kualifikasi lainnya, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwah harus menyerah dari wakil Tuan Rumah, Chan Pengsun dan Chai Yusi 2119-2220. Kekalahan juga dialami Amri Shahnawi Winnie Oktavina Kandau, yang kalah 2 game langsung dari pasangan Tuan, Lee Ji Hui dan Suya Ching 2119-2118. Sementara sahabat karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlefi Isfahani, juga kalah dari wakil Tuan melalui pertarungan Raber Game 2110-1921 dan 2118. Kita beralih ke babak pertama atau babak 32 besar, di mana sederet wakil Indonesia juga kalah dari lawan-lawannya. Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erik Yosei Yaakob Ramitan, takluk dari unggulan 2 wakil Tuan Rumah, Aronsyah Sohoiik 2118-1021-2321. Sementara unggulan pertama Pajar Alpian Mohamad Rian Ardianto, juga takluk dari pasangan Kang Min Hyuk dan Seo Seongjai dari Korea 2116-2119. Sementara itu Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, kalah dari wakil Korea Lee Yulim dan Shin Seongchan 2116-2114. Kekalahan juga dialami oleh Landi Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto yang menyerah 2 game dari pasangan baik Hana dan Lee Sohee dari Korea. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!